Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Apakah harga bahan pokok akan tetap stabil di tengah ancaman resesi ekonomi? Apa strategi dan aksi Kementerian Perdagangan dalam mencapai surplus perdagangan? Dan bagaimana perkembangan serta penguatan kerjasama dagang Indonesia? Saya ajak Anda menemui Menteri Perdagangan, Agus Supermanto. Pak Agus, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih, Bung Cloud. Sehat, Pak Agus? Sehat, Alhamdulillah. Harus tetap sehat terus ya? Harus tetap sehat supaya bisa jalan kemana-mana nih, Pak Agus ya? Iya, sehat itu segalanya saat ini. Supaya kita bisa menggerakkan badan kita, semuanya kita harus sehat untuk melakukan semua kegiatan. Bagaimana Pak Agus menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini? Iya, pertama kita harus, badan kita fit. Kita harus berolahraga, kemudian memakan asupan yang tepat supaya kita juga lebih sehat. Dan juga otomatis dengan kita kaya dengan tumbuhan dan herbal. Nah herbal ini kan alamiah, dari sumber daya alam kita. Nah inilah yang membuat kita tahan dan juga ini yang saya konsumsi seperti jahe putih, kemudian juga jahe merah, dan juga kunyit putih. Itu rasanya gimana? Lebih fresh ya? Iya, lebih fresh karena itu kan alam. Artinya juga langsung ya, tidak diolah lagi. Kemudian kita dengan kunyit putih memakai madu, itu membuat saya fit untuk bertahan juga selain itu menjaga aktivitas kita. Karena begini, dengan situasi sekarang, kita harus melindungi diri sendiri bahkan keluarga yang kita cintai. Karena itulah yang utama bagi kita. Selain konsumsi herbal, apa ada aktivitas fisik? Saya dengar dulu, Pak Agus kan aktif di Anggar nih, masih mana? Iya, jadi begini, memang Anggar juga salah satu olahraga yang saya geluti, ada beberapa olahraga. Jadi memang saya senang berolahraga, pada awal mudanya juga sampai sekarang tinggal ya. Memang aktivitas berkurang untuk olahraga, namun olahraga ini bagi saya adalah penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena dengan berolahraga, otak kita ini terpacu untuk bagaimana kita berstrategi. Jadi olahraga tidak hanya kesehatan kita saja, bersepeda. Tapi strategi ya? Strategi. Pak Agus ini setelah jadi Menteri, dulu kan pengusaha nih, pasti dengan kesibukannya yang berbeda ya. Nah setelah jadi Menteri, perbedaannya, perubahannya di mana, Pak? Ya memang pada dasarnya ada perbedaan. Perbedaan di sini pertama, otomatis bagaimana hubungan dengan keluarga ini, walaupun tetap, namun ada perubahan. Contohnya kita berlibur bersama, mungkin dengan tugas-tugas negara kita tidak bisa bersama. Namun demikian, saya akan memanfaatkan waktu pagi dengan keluarga juga, dan waktu kembali dari tugas kita juga, selain kalau itu pun tidak ada tugas-tugas luar. Memang ini ada perubahan sekali lagi, kalau anak saya memang sedikit mengeluh, wah kalau liburan kadang-kadang bisa bareng saya atau tidak. Karena kan kalau liburan-liburan ini harus bersama, dan ini memang saya beri penjelasan. Ini memang kita mengabdi, karena ini amanah untuk negara, jadi kita harus terima dengan baik, kita harus ikhlas. Jadi pada dasarnya kita ikhlas. Kalau ikhlas ini semua kegiatan ringan, kerjaan kita jadi ringan, juga semuanya yang kita hadapi ringan, termasuk keluarga kita melihat kita juga kalau ikhlas semuanya ringan. Jadi quality time tetap terjaga ya Pak Agus ya? Ya, memang ini wajib. Jadi dasarnya wajib, kadang kalau kita pagi, kita manfaatkan sholat bersama juga, apalagi hari libur, kita kalau memang bersama di rumah, kita manfaatkan waktu-waktu tersebut dengan keluarga. Pak Agus, sebelum ditunjuk jadi menteri, itu pernah nggak terpikir bahwa, wah saya akan ditunjuk jadi menteri? Jadi sebenarnya begini, memang kalau bicara lima tahun lalu saya tidak terbayang, karena saya juga berpikir. Tapi belakangan beberapa tahun, tiga tahun terakhir ini memang ada pemikiran. Jadi, wah ini kita ingin merubah sesuatu bagi negara kita yang lebih baik. Artinya paling tidak saya punya amanah dan ingin mengerjakan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara ini, kalau punya kesempatan. Nah ini memang salah satu cita-cita saya juga, bagaimana kita mengabdi kepada bangsa dan negara, supaya bangsa dan negara kita ini lebih baik. Pak Agus punya filosofi hidup? Ya, jadi begini, kita ini dalam keadaan apapun harus bisa memberi dan ikhlas. Kenapa? Memberi itu salah satunya adalah menafkakan harta kita. Memang kita diajarkan, kalau mencapai kesempurnaan, kebajikan kita harus menafkakan sebagian harta. Artinya begini, kemampuan kita ini terbatas, manusia itu terbatas. Bagaimana meningkatkan kemampuan kita hanya dengan jalan pertama menafkakan harta kita. Sebagian harta kita yang kita cintai untuk yang lain dan kedua juga kita ikhlas. Dengan itu, kita bisa menambah, meningkatkan kemampuan kita yang tidak diduga-duga. Karena tadi sekali lagi, kalau kemampuan kita terbatas seperti misalnya punya kartu kredit, limitnya 5 juta. Mau meningkatkan bagaimana supaya 20 juta, ya itu. Kita harus punya tambahan income, bagaimana belanjanya dan sebagainya. Nah, ini sama, kita harus meningkatkan juga bagaimana kita memberi. Kalau memberi, ya otomatis kita ada peningkatan itu dari secara batin dan lahirianya. Jadi kita hidup harus memiliki semangat berbagi, itu intinya kira-kira? Iya, kita harus semangat berbagi secara sesama, apalagi sekarang dari situasi ini. Jadi kita banyak mengambil hikmah dari situ. Dan ikhlas, kalau tidak, kuncinya dua. Bagaimana kita bisa berbagi dan ikhlas. Jadi kalau semuanya itu kita kuasai dan kita lakukan, pasti ada yang lebih baik. Ini tentang semangat berbagi dan ikhlas ini. Pengalaman sebagai pengusaha dan akan kita lihat bagaimana Pak Agus mentransformasinya dalam sektor perdagangan. Terutama dalam mengendalikan harga yang kita bahas di segmen berikut, Pak. Pemirsa tetaplah bersama Menteri Perdagangan Agus Supermanto. Terima kasih telah menonton!